Apakah Indonesia dapat terseret ke dalam Perang Dunia Tiga? Itulah yang sering terlintas di benak rakyat Indonesia. Jawabannya bisa iya, meski potensinya sangat kecil, bisa juga tidak atau bahkan mustahil. Saat ini, ada lima krisis internasional yang dapat memicu Perang Dunia Tiga. Lima krisis itu adalah krisis Timur Tengah, yang melibatkan Israel dan Iran, krisis Ukraina melibatkan Rusia-Ukraina, krisis Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dan Filipina, krisis Selat Taiwan melibatkan Cina dan Taiwan, dan krisis Semenanjung Korea melibatkan Korea Selatan dan Korea Utara. Dari kelima krisis tersebut, potensi Indonesia sangat kecil terseret dalam konflik global atau bahkan tidak mungkin. Apa itu Perang Dunia Tiga? Mungkin di antara kita masih ada yang belum paham. Perang Dunia Tiga merujuk pada kemungkinan konflik berskala besar, yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia, mirip dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua bahkan mungkin bisa lebih besar. Meskipun hingga saat ini, Perang Besar semacam itu belum terjadi, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran, akan konflik global yang bisa melibatkan aliansi militer, dan berdampak luas pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Ciri-ciri Perang Dunia Tiga antara lain, konflik yang pecah tidak akan terbatas pada satu kawasan, melainkan melibatkan berbagai negara dari berbagai belahan dunia. Kemudian, peralatan tempur yang digunakan akan melibatkan teknologi militer canggih, termasuk senjata nuklir, siber, dan drone. Penyebab konflik global semacam itu bisa bermacam-macam, mulai dari persaingan ideologi, ekonomi, sumber daya, hingga masalah teritorial. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Adakah potensi Indonesia terseret dalam Perang Dunia Tiga? Meski potensinya sangat kecil, Indonesia dengan posisi geostrategis yang penting di Asia Tenggara, tetap bisa terdampak oleh konflik berskala global, seperti Perang Dunia Tiga. Namun, kemungkinan Indonesia secara langsung terlibat dalam Perang Besar seperti itu relatif kecil, dibandingkan negara-negara adidaya atau negara-negara yang berada di garis depan konflik. Dari lima krisis internasional saat ini, konflik di Laut Cina Selatan yang bisa berdampak pada Indonesia. Krisis Laut Cina Selatan baru-baru ini memanas terkait sengketa wilayah antara Cina dan Filipina, termasuk beberapa kali antara pasukan Coast Guard kedua negara. Krisis semakin memanas karena Amerika Serikat mengisyaratkan, akan membela Filipina sebagai sekutu perjanjian keamanannya. Sistem rudal jarak jauh tiphon Amerika Serikat telah dikirahkan ke Filipina, yang awalnya dengan alasan untuk latihan militer gabungan. Namun, sistem itu dilaporkan belum ditarik Amerika Serikat yang memicu kemarahan Cina. Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Namun pernah berseteru dengan Cina, karena klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan ikut menyinggung perairan Natuna Utara milik Indonesia. Jika konflik antara negara-negara besar di kawasan Laut Cina Selatan meningkat, Indonesia bisa saja terjebak dalam perselisihan, jika wilayah Natuna Utara diusik, meski potensi keterlibatan Indonesia seperti itu sangat kecil. Jika ketegangan ini meningkat menjadi konflik terbuka, Indonesia bisa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, kata analis keamanan maritim Nur Sultan M. Rashid, dalam Journal of Maritim Affairs. Berikut alasan Indonesia mustahil terseret Perang Dunia III. Kebijakan neutralitas Indonesia secara konsisten, menganut kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ini berarti Indonesia tidak terikat pada blok militer manapun, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua negara. Sampai saat ini, Indonesia juga bagian dari gerakan non-blok. Dari potensi ekonomi Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, dan merupakan pasar yang menarik bagi banyak negara. Perang besar akan merusak ekonomi global, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki insentif yang kuat untuk menghindari konflik. Kekuatan Militer Meskipun militer Indonesia terus berkembang, kekuatan militer Indonesia masih jauh di bawah negara-negara adidaya. Hal ini membuat Indonesia tidak mungkin melibatkan diri dalam konflik berskala besar. Selain itu, doktrin militer Indonesia cenderung defensif, yakni menggunakan kekuatan hanya untuk pertahanan nasional. Berikut adalah negara-negara yang diprediksi bisa terseret perang dunia tiga. Amerika Serikat Medan potensi perang berlokasi di Timur Tengah Dikarenakan Amerika Serikat membela Israel jika perang dengan Iran. Ukraina juga menjadi medan perang Amerika, jika perang Ukraina dengan Rusia semakin melebar ke negara-negara NATO. Selat Taiwan juga termasuk karena Amerika membela Taiwan jika diinvasi Cina. Laut Cina Selatan Wilayah paling dekat dengan Indonesia ini bakal jadi medan perang karena Amerika akan membela Filipina jika perang dengan Cina terkait sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Semenanjung Korea Amerika Serikat membela Korea Selatan dan Jepang jika diserang senjata nuklir Korea Utara. Keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik internasional membuatnya menjadi pemain utama dalam setiap potensi perang global, kata Sarah Abmiller, analis keamanan internasional, mengutip dari Journal of International Relations. Rusia Medan perang terletak di Ukraina Rusia berpotensi perang dengan Amerika dan negara NATO pembela Ukraina jika perang menjadi semakin tidak terkendali. Keterlibatan NATO berarti menjadi perang dunia tiga, yang berisiko melibatkan senjata nuklir. Rusia tetap menjadi ancaman utama bagi stabilitas Eropa dan dunia, dan tindakan mereka dapat memicu reaksi dari negara-negara barat, kata pakar geopolitik, Alexei Petrov, mengutip dari Eurasian Review. China Medan potensi perang berada di selat Taiwan China berpotensi perang dengan Amerika dan negara-negara lain yang mendukung Taiwan jika Beijing menginvasi Taipei. Mengingat China dan Amerika Serikat sebagai negara kekuatan lulir, potensi perang atom juga tak terhindarkan. China juga berpotensi perang dengan Amerika di Laut Cina Selatan, karena Amerika pasti akan membela Filipina jika Beijing dan Manila berperang terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Jika China melanjutkan kebijakan agresifnya di Taiwan, kita mungkin akan melihat keterlibatan besar dari Amerika dan sekutunya. Korea Utara dan Korea Selatan Medan potensi perang di semenanjung Korea Korea Utara berpotensi perang dengan Amerika Serikat dan sekutunya, jika Pyongyang menyerang Korea Selatan menggunakan senjata nuklir. Sebaliknya, Korea Utara kemungkinan juga didukung Rusia dan Cina. Korea Utara memiliki potensi untuk memicu konflik berskala besar yang bisa melibatkan banyak negara. Iran Medan potensi perang di Timur Tengah Iran berpotensi perang melawan Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara lain pendukung Israel jika konflik Teheran dengan Tel Aviv yang berakar dari krisis Gaza menjadi tidak terkendali. Iran memiliki kapasitas untuk memicu konflik di Timur Tengah yang dapat meluas pada keterlibatan kekuatan global, terutama jika program nuklirnya menjadi ancaman. Israel Medan potensi perang juga di Timur Tengah Israel berpotensi perang dengan Iran dan proksinya, serta negara-negara Arab yang membela Palestina jika konflik saat ini semakin liar dan meluas. Namun, Israel juga didukung Amerika Serikat dan sekutu Barat. Konflik antara Israel dan Iran berpotensi menjadi pemicu untuk keterlibatan negara-negara besar, terutama jika konflik tersebut melibatkan serangan langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!